Hai mbak ini kata lapeng mbak tuh dari pihak dari mana Mas hitam kita punya yang gede itu mengekipat kan apa-apa ya lanjut lagi tadi kan bagian luar nih bagian luar udah sekarang kita masuk ke dalam hewan apalagi ikutin nih 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 kata lapeng mbak ini kata lapeng mbak itu panana panana ya oh panana itu gedang enggak oh ini yang namanya panana ini asli mana Mas kalau ini di Indonesia ada dari berbagai daerah yang paling tidak bisa Oh iya asli Indonesia yang dari merauke banyak kecil timur Oh kayak Papua gitu ya wah ini salah satunya ini dari Ambon Oh jadi ini ini panjang meh ini kecil meh memang kayak pisang jadi kayaknya makanya dinamain panana ya mirip pisang ya kalau enggak tahu pisang gedang gitu nah ini makanannya apa Mas ini sebenarnya sih kata orang sih serang dulu ya tapi kenyataannya ketika di beli hari dia Omnifora ya hampir pemakan segananya Oh berarti gua mau juga gua mau daging keilatan ayam juga mau cangrik ya cangrik beraku juga ya berarti ya makanan dongkong jadi kita beri makanannya ini saya kasih makan dua hari sekali tapi gemuk loh ini loh ih jadi keras ya masih enggak kayak ular kalau ular agak lembek tapi ini kayak keras loh kayak Wijil salak kayak salak kayak salak ya Pak Nana menjadi Indonesia memang bener-bener ya hewannya kaya itu jadi kalian yang merasa tinggal di Indonesia harus bangga nah ini kadal-kadalan kadal ini sama-sama orang kalau sini apa biawak ya biawak ya tapi biawak kalau disini aku lihat kan biawaknya ya ini bosok itu bosok apa sih namanya nah ini nipu namanya nipu itu dari biawak dari mana Mas Jawa Timur ya Jawa Timur motifnya seperti ini memang apa ini beda sendiri memang atau lebih seperti ini kalau yang dari alamnya juga seperti ini kalau yang lokal-lokal kalau yang lokal kalau tegalan naik nah ya ini nih hitam kita punya yang gede cuma nggak di sini akan beda kan tuh tuh abu-abu masih satu keluarga hitam nah ini untuk menjaga keamanannya dia ini biasanya nyapet ini ya ya mempertahankan diri tuh kayak gitu tuh ngulat-ngulat gitu enggak lah kamu pengen coba nah nah itu kita langsung ke dalam aja ya Mas siap itu kadal-kadalan kalau kamu apa? assalamualaikum nah itu Pak Nana juga ya Mas ya ini ya tapi ini kalau itu dari Ambon kalau ini dari setiap binatang walaupun sama jenis itu pasti ada ciri khasnya warnanya tadi tapi ini agak coklat iya gelap lah bagi gelap kulitnya juga sama kayak salak dari motifnya kan lebih kelas untuk makannya sama sih Mas di sini pelihara sama breathing juga enggak Mas sementara enggak sih Oh lagi fokus kuat merawat ya lebih dari yang sakit jadi dari yang sakit biar sehat itu ada keinginan ada keinginan ular nanti atau ada yang iseng-iseng malah beranak minah kayak lanak min itu kita banyak hmm Oh iya denger-denger nanti biasa masnya kan biasa dapat terus juga dirilis juga ya Mas ya ini kan ada beberapa ular review kita rilis cuman kan karena waktunya hujan-hujan terus kita menunggu waktu yang tepat lah pasti kita rilis tapi nanti janji sama itu ya siap nanti dokumen dokumentasi buat rilis ularnya oke nah ini lucu lagi nih ini masih campi ya Oh belum masih kecil umur berapaan Oh ini kalau kayak gini saya tahu ini dari Papua kayak salah ini cuma ada di Indonesia ya ini ada Indonesia makanya kan kita bangga lah punya beberapa hewan yang cuma ada di Indonesia selain komodo ya sebenarnya masih banyak ini juga semuanya hasil breathing-an semua ya rata-rata ya jadi bukan menangkap dari alam loh ini dari breathing-an atau hiburan dari orang ya karena sakit itu kalau ini mungkin banyak yang punya sih kalau ini gecko nah ini gecko nih tekek kalau nggak kalau orang tahu itu tekek tapi tekeknya warna kuning nih nih bukan hasilnya Indonesia pun nggak bunyi juga nggak bunyi saya pernah punya ini makannya jangkrik itu kalau di akuarium saya kasih pasir yang warna putih itu dolomit ya itu dolomit ini bagus ini mas ini jenisnya juga beda ya beda ini beda-beda mob ya namanya gecko tetap tapi enak mobnya beda itu kayak tadi ular kan ada yang normal ada yang albino gitu itu kalau jengkeng ya ini kalau yang di gunung-gunung gitu ya seperti aja kan ini ada yang berbisa atau enggak atau enggak kalau Oh jadi ada yang berbisa ada yang enggak ya kalau ini ini yang jenisnya berbisa cuman ya tetap ada antuknya iya itu di belakang ya antuk berarti apa ya untuk membela diri ya menjaga dirinya jadi pasti udah didesain loh semua ada yang untuk membela dirinya jenis-jenis apa ya orang umum mungkin katakan kalau jengking ya Iya kalau warnanya lebih cerah semakin cerah berarti dia berbisa semakin tinggi ya itu oh terus capitnya itu semakin kecil seperti kecil dia berbisa tinggi Oh ini yang jenis yang nggak berbisa nggak berbisa kalau yang berbisa yang berbisa biasanya kecil-kecil warnanya cerah cerah jadi tumpukan-tumpukan batangnya dari kami apapun binatangnya kalau enggak kenal jenis jangan dipegang lah iya ya mending mending jangan dipegang biar di jauhin saja lah pokoknya di datang itu enggak akan nyerang kalau enggak diprovokasi Iya benar ya ah makanya kalau kita banyak ini kalau ini tarantula nah ini nih tarantula nih ini berbulu ini ini nggak berbisa juga masih nggak berbisa loh Venom ada bisa tapi Venomnya rah bisanya rendah Oh bisa rendah itu mengekipatkan apa enggak paling katan Oh paling gatal kalau misalkan pas efeknya kata nanti apa anti-budinya kuat kurang fit iya kurang fit ya paling demam mau nggak sampai kematian ini abitannya gimana Mas kalau ini rata-rata tanulah disini sih dari impor ya impor Oh bukan dari asli Indonesia kita pelihara kebanyakan kalau Venom karena kebutuhan di lapangan juga yang oh buat edukasi ya rata-rata dunia internasional itu rata-rata dari Amerika latin ya Mas ini kan warnanya kan hitam kalau ini kan warnanya pink ini dari Mexikan ya dari Mexiko Bumey ya Oh ini dari Mexiko ini dari Amerika ini kalau bisa ngomong bahasanya yes 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 ya gitulah no 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 hewan display ya iya pajang kayak kita punya aquarium lah jarang di peka-peka nih gitu bahkan disini kebutuhannya untuk edukasi jadi enggak jarang dipajang kayak tempat-tempat gitu yang misalkan kita bawa cuma untuk display aja dengan maksud biar masyarakat tuh tahu ini loh kayak namanya tarantula ya kan beda kan ada yang tarantula sendiri kalau jengking sendiri nah itu kan yang yang mau orang biasa salah nyebut itu laba-laba sama tarantula itu ada bedanya itu paling kelihatan banget paling kelihatan itu dari kaki kalau tarantula kalau tentu Kak dia punya kaki ini kayak tarantula ini ini kakinya kan debat terus berbulu 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 tapi kalau laba-laba kakinya itu kayak pitingnya kayak Oh jadi kayak kepiting lagi gitu kayaknya kecil-kecil gitu lebih ranting dan tidak berbulu itu jenis bedanya seperti itu dari laba-laba sama tarantula laba-laba pun ada yang nggak berbisa ada yang berbisa ya ngecam di hutan itu bawa apa namanya garam buat biar ular ngemasuk padahal kan enggak kan sama sekali nggak ngaruh itu iya kan orang tua dulu bilangnya seperti itu-itu ya karena ketidaktahuan sih ya mungkin kan dulu kan jarang ada komunitas-komunitas yang kayak gini terus juga YouTube kayak gini kan nggak ada ya kan handphone juga pin only note kan dulu kan sekarang aja ya kan dulu kan kita paling kalau main make run sekarang kan anak sekarang taktuk 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 kayak gitu luar biasa zaman sekarang saya isi kontennya bukan dari hewan-hewan aja pokoknya kayak gerbek usaha jadi gimana sih caranya buat dari nol sampai bisa besar gitu masuk ke apa teman-teman di yang masuk di UMKM iya kayak gitu pokoknya ketika kita meresview disitu kita mengedukasi itu kan bermanfaat juga ya kan gitu saya lebih suka kayak gini ngevlog juga biar orang-orang yang nonton juga kebanyakan dulu-dulu kayak banyak ular masuk rumah dibunuh iya itu saya tidak menyalahkan karena ketidaktahuan mereka iya benar ya ketidaktahuan mereka nah makanya saya bikin seperti ini biar penontonnya tambah cerdas orang-orang di sini juga tambah cerdas tidak saling menyakiti juga ya kan kayak kemarin sebenarnya kalau untuk jenis ular karena kalau seandainya karena ketidaktahuan atau karena tidak ada orang yang bisa dimintain tolong dan dia merasa terbesak atau harus dibunuh dibunuh silahkan dibunuh iya benar keadaannya terpak iya kami ya boleh 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 ya silahkan pesan dari kami jika tidak suka jangan sakiti iya biarkan ini atau jika tidak suka binatang jangan sakiti biarkan karena karena basicnya satu binatang itu tidak akan pernah menyerang karena atau menyakiti kita iya benar memang ataupun karena menyakiti ataupun menyerang karena salah kita provokasi atau mengganggu mengusiklah oke begitulah video kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang nonton kalau bermanfaat benar-benar bermanfaat bantu share ya oke biar semuanya pada tahu pembelajaran belajaran tentang hewan itu oke sekian dulu dari kita yang belum subscribe subscribe like comment oke buat masnya ada pesan-pesan lagi udah cukup begitu ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati